halo halo teman-teman ketemu lagi di channel ku tentang service aki oke teman-teman yang baru bergabung monggo silahkan bergabung agar bisa mendapatkan video terbaru dari saya oke teman-teman sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuat charger aki ya yang unik dan ya yang langka jarang orang mengetahui hal seperti ini ya teman-teman Oke ini adalah peralatannya saya gunakan ini ya wadah untuk tempat airnya dan ini adalah penjepit aki yang dilengkapi dengan paku atau yang lainnya ya teman-teman selanjutnya dua buah seperti itu ya tadi paku selanjutnya jepitan untuk aki yang plus ya jadi warnanya itu merah kalau yang untuk minusnya itu adalah warna hitam oke ini teman-teman adalah skemanya ya diperhatikan baik-baik ini adalah diode ukuran 5 Amper ya jadi yang warna putih dari diode itu adalah tanda plus ya bisa kita lihat di sini skemanya itu adalah ada plus yang warna putih kecil ada empat diode ya teman-teman min plus nya jangan sampai terbalik untuk cara menyusunnya kabel dari pln kabel dari pln kabel ke aki plus yang tadi min kabel min yang warna nanti adalah warna hitam selanjutnya wadah untuk air ini sebagai hambatan ya dan untuk sebagai apa volume kecil besarnya arus listrik yang masuk ke dalam aki saya gunakan air dan kabel ke air ini juga dipersiapkan paku dan atau apa saja ya seperti ini yang bisa digunakan besi paku atau yang lainnya oke teman-teman selanjutnya kita eksekusi ya langsung saja saya susun rangkaian dari diode the bridge nya agar bisa kita mengerti disusun yang tanda putih itu adalah plus jadi kalau nanti ujungnya itu adalah warna putih berarti yang keluar adalah aliran arus plus ya ya saya persingkat saja yang teman-teman ini dia ini sudah saya rangkai bisa dilihat dari skemanya ya teman-teman ya plus ke aki ya langsung ke aki ya teman-teman jadi warna plus ini yang putih nanti akan ada jepitan kabel langsung ke aki ya tidak usah hambatan selanjutnya saya pasangnya ke diode nya kabelnya seperti ini bisa kita lihat dari rangkaian atau susunan diode bridge nya ya ini sudah saya sambung ya teman-teman jadi nanti kalau yang warna merah jepitannya itu langsung ke aki selanjutnya yang min ya kabel yang min dilihat dari diode nya ini kabel yang ke air ya untuk sebagai hambatan agar tidak konslet dan juga sebagai volume arus kecil atau besarnya setrum yang masuk ke aki ya ini teman-teman saya sambung dahulu ya setelah terus seperti ini selanjutnya saya pasang kabel yang dari PLN ya kalau kita tidak ngerti AC langsung kabel PLN begitu saja ini dia colokannya ya langsung disambung yang tengah itu kabel yang dari PLN biasanya itu kalau charger aki menggunakan trafo tapi saya gunakan dengan menggunakan air ya teman-teman selanjutnya diisolasi ya agar aman setelah diisolasi semua dan setelah disambung semua selanjutnya langsung kita coba ya ke aki ya kabel ini ini ke 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 air ya ya teman-teman kenapa air ini saya berikan tutupnya bolong-bolong seperti ini karena ini menandakan nanti besar kecilnya arus listrik kita tinggal memindahkan teman-teman saja semakin dekat dengan pusat listriknya juga semakin besar arus listrik yang masuk Hai ya ini teman-teman jadi kita hanya melihat kode dari penjepit akunya ya penjepit akinya ya ini yang kabel dari PLN hati-hati ya teman-teman karena ini masih arusnya arus AC ya jadi kalau untuk memasangnya harus dicabut dahulu atau untuk menambah airnya nanti harus dicabut dahulu agar tidak kesetrum ya selanjutnya saya isi dahulu ya teman-teman dengan air ini biasanya ini menggunakan trafo tapi saya gunakan air ini ada bolong-bolongannya ya ini bisa dipindah nanti untuk memperbesar arus listrik yang masuk ke aki jadi semakin dekat akan semakin besar arus listrik yang masuk Oke selanjutnya kita coba dengan menggunakan air ya ini saya teman-teman udah sediakan air ya oke setelah setelah selanjutnya setelah diberi air langsung kita praktekkan ya yang warna merah itu ke plus yang warna hitam itu kemin ya diodanya agak dijauhkan supaya aman ya teman-teman setelah kita jepitkan ke aki selanjutnya kita colokkan ke listrik ya hati-hati teman-teman saya sarankan hati-hati ini sudah ngisi ya walaupun arusnya masih kecil ya teman-teman untuk menambah daya untuk menambah setrum yang masuk ke aki itu lebih besar dicabut dulu kemudian dipindah ya teman-teman ininya apa volume dari pakunya didekatkan saya lihat ini ada arus kecil ya tidak terlihat ya teman-teman karena arusnya sangat kecil bisa kita memperbesar arus ini dengan cara memberi garam ya diberi garam sedikit saja ya teman-teman teman-teman atau bisa menggunakan air aki sedikit nah ini saya coba untuk mendekatkan apakah arusnya agak besar ya saya lihat dahulu ya teman-teman nah ini ada di sedikit ya arusnya jadi caranya untuk memperbesar arus bisa kita memindah atau kita berikan air aki sedikit saja jangan banyak-banyak teman-teman atau diberi air garam ya ya kita coba lagi lihat arusnya apakah sudah bisa ini sudah bisa terlihat ya ada arus listrik yang masuk ke aki ya teman-teman jadi untuk memperbesar arusnya dibisa ditambah dengan air aki sedikit saja agar volume arus yang masuk ke dalam aki itu agak besar juga dikontrol airnya nanti ya teman-teman kalau sudah hampir habis bisa ditambah dengan cara kita menambahkan air dan dibuka dulu colokannya ya oke inilah cara membuat charger aki ya teman-teman dengan mudah dan gampang yang bisa kita ketahui dan bisa praktekkan sendiri di rumah Oke terima kasih teman-teman selamat mencoba selamat mempraktekkan terima kasih